Hai co-friends, disini ada pertanyaan, tentukanlah diagram mana yang paling tepat untuk menyajikan data tersebut. Untuk menyelesaikannya, kita harus mengetahui terlebih dahulu fungsi dari beberapa diagram. Yang pertama, diagram garis, yaitu diagram yang berbentuk garis yang menyajikan data secara berkesinambungan. Maka disini diagram garis biasanya digunakan untuk mewakili data yang diambil secara berkala dari waktu ke waktu selama interval waktu tertentu. Kemudian yang kedua adalah diagram batang. Diagram batang adalah diagram yang berbentuk persegi panjang, baik itu secara vertikal maupun secara horizontal. Diagram batang dapat digunakan untuk berbagai data dan dapat memiliki lebih dari satu komponen. Yang ketiga adalah diagram gambar. Diagram gambar biasa disebut juga sebagai piktogram, yaitu bagan yang menampilkan data dalam bentuk gambar. Jadi dalam diagram gambar, menyajikan data dalam bentuk gambar-gambar yang mewakili nilai tertentu. Maka pada diagram gambar, nilainya merupakan cenderung kepada bilangan yang bulat. Karena suatu nilai tertentu akan disajikan dalam bentuk gambar, di mana gambar tersebut mewakili sebuah nilai, sehingga lebih mudah digunakan untuk data yang bulat. Yang ketiga, yang keempat adalah diagram lingkaran, yaitu diagram yang berbentuk lingkaran dan biasanya digunakan untuk menunjukkan data dari hasil pengumpulan, perbandingan, pengolahan, dan lain-lain. Jadi, maka jika kita lihat pada tabel, yaitu tabel nilai rata-rata UNBK SMP cerdas dari tahun 2016 sampai tahun 2019, maka diagram garis kurang cocok karena lebih tepat digunakan dengan data yang diambil secara berkala dari waktu ke waktu selama interval waktu tertentu. Di sini interval waktunya biasanya lebih lama, misalkan 10 tahun, maka diagram garis lebih cocok digunakan untuk interval waktu yang lebih panjang. Kemudian, karena nilai dari rata-rata siswa di sini dalam bentuk desimal, maka tidak cocok digambarkan dalam diagram gambar. Karena sulit untuk ditentukan, satu gambar mewakili berapa nilai. Dan yang ketiga yaitu diagram lingkaran tidak dapat digunakan karena dalam data tersebut terdapat 4 komponen, yaitu bidang studi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan IPAK. Maka, yang cocok digunakan untuk tabel di atas adalah diagram batang. Karena pada diagram batang dapat digunakan untuk data yang mempunyai lebih dari satu komponen. Jadi kita dapatkan diagram yang paling tepat untuk menyajikan data tersebut adalah diagram batang. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.